Di masa pandemi ini banyak aktivitas yang mengharuskan keluar rumah menjadi terganggu. Satu di antaranya adalah proses belajar-mengajar sejumlah daerah yang saat ini masih ada yang harus dilakukan secara daring. Seperti yang dialami Rosdianyena, Bocah berusia 7 tahun yang kini duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Namun orang tuanya mengaku anaknya masih kesulitan untuk membaca lantaran kurang dalam memahami apa yang disampaikan guru selama belajar jarak jauh. Informasi terkait keadaan Rosdianyena dan juga keluarganya akan disampaikan rekan jurnalis Wartakota, Andika Pandu Winata, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Andika. Halo siang. Iya. Andika bisa Anda ceritakan tadi bagaimana sebenarnya kendala yang dialami selama pembelajaran jarak jauh ini? Oke. Ini Mariati, pasangan suami istri Rohada dan Mariati ini punya anak namanya Rosdina. Mereka ini tinggal di pelosok ya, bagian utara Kabupaten Tangerang. Ini sangat jauh gitu dari pusat pemerintahan gitu kan, lokasinya. Di sana pun kesulitan sumber daya manusianya dari latar belakang keluarganya yang misalnya tidak mengenyam pendidikan tinggi. Sehingga Rosdina ini sulit untuk belajar ya, apalagi belajar online. Dia punya kakak, kelas 1 SMP itu, itu yang mengajarkannya. Dan sampai kelas 2 ini, Rosdina itu masih belum bisa membaca. Dia hanya tahu urut saja, mengeja pun lama gitu kan. Ini yang kendala yang dialami ya selama pembelajaran tetap online ya. Ini ya, pembelajaran online. Jadi, tanggap lambat lah untuk menangkap materi yang diberikan oleh guru ya. Oke. Ini kendala akibat dari belajar online tadi ya, sulit menangkap apa materi yang diberikan guru. Lalu, apakah juga ada masalah terkait gadget seperti handphone dan juga kuota untuk pembelajaran daring ini, Andika? Masalah gadget ini sudah pasti ya. Mereka ini dari keluarga miskin, ayahnya itu cuma ngebuka las. Untuk serabutannya aja, dia kerja kayak misalnya metik sayuran, pulih bangunan. Handphone itu sekeluarga punya satu doang, dan itu pun tidak canggih gitu kan. Kadang-kadang ngeheng gitu kan. Dan ketika misalnya dia belajar online, sinyal pun sulit gitu, sulit banget. Apalagi kalau misalnya pulsa ya. Pulsa itu dia beli per minggu itu Rp30.000, dan total itu Rp120.000 per bulan dibeli oleh keluarga ini untuk belajar dari kakak adik ini nih, kelas 1 SMP, kakaknya Rosdina ini kelas 2 SD ya. Oke. Andika, saat Anda temui di kediamannya, bagaimana dengan harapan yang disampaikan orang tua dari Rosdina ini untuk ke depannya? Saya melihat orang tuanya ini, ini sabar banget, sabar gitu kan. Anaknya ini semangat nih, anaknya semangat gitu kan. Tapi tetap aja dia lambat gitu menangkap materi nih. Orang tuanya berharap ini kalau misalnya secepatnya buat tetap muka gitu. Karena dari pihak keluarga juga susah gitu kan untuk memberikan suatu pembelajaran di situ. Ada keterbatasan-keterbatasan yang ada di keluarga tersebut gitu kan. Harapan mereka ini segera tetap muka. Kalau tidak itu dikhawatirkan nih tumbuh kembangnya Rosdina nih bagaimana nih masa depannya nih. Kalau misalnya dia belum bisa baca juga gitu kan. Seperti itu. Baik. Tribunan Rostadir Rekan Andika juga sudah melakukan wawancara bersama Mariati, Ibu dari Rosdina. Berikut keterangan lengkapnya. Siapa Bu? Siti Rosdina. Siti Rosdina. Ibu? Mariati. Mariati ya. Bapak izin Pak? Bapak Rohada. Bapak Rohada ya. Ini anaknya kalau belajar gimana Bu? Belajar sekolah Bu? Kalau online. Kalau online ya, suka diajarkan banyak. Kadang susah gitu. Susah ya dapet? Dapet. Satu sinyal, kedua, kadang anaknya juga agak gak ngerti gitu. Belum menerima ya, karena online juga kecuali kalau misalnya tatap muka mungkin bisa ya. Tidak, tatap muka, hanya bisa. Kalau online agak, kenal nanginan anak-anak, kadang susah gitu. Benar, benar. Sabar gitu. Sabar. Kelas berapa ini? Itu Rosdina. Kelas 2. Kelas 2 SD. Tapi sudah tahu huruf? Kurang huruf sih, udah tahu. Baca gak? Sedikit-sedikit bisa. Iya. Lama aja gitu. Bacanya lama. Ngeja. B, U, B, U, D, I, D. I, U, D. Tapi lama itunya. Iya. Lama. Tulisnya juga lama. Ibu yang ngetah tinggi bagaimana tuh ibarat katanya? Aduk sabar juga? Sabar. Sabar. Gak tahu gitu. Aanya harus disuruh. Yang disuruh? Iya, kalau saya kurang ngerti itu pelajarannya. Benar. Aanya kelas berapa? SMP kelas 1. SMP kelas 1. Oh, ini anak kedua? Iya. Oh, gitu. Tapi pembelajarannya pakai online berarti ada HP? AP 1 buat internet. Kuota gimana tuh, Bu? Kuota sih. Lalu seminggu. Paketan aja. Paketan aja? Iya. Sinyal juga susah ya? Ini sinyalnya nggak ada yang susah. Karena sinyalnya nggak ada. Terus kok putus lagi belajar. Lagi ngajarin si anaknya nih ya. Jadinya hampir 2 tahun yang belum belajar ini ya? Ke sekolah ya? Iya, nggak tetap bisa online aja. Kalau berhitung... Lalu berhitung...